Hai ya ini hasilnya yang kita topping dari biji ini sudah saya lepas ya ini ya ini jadi kita akan mendapatkan batang yang lebih besar nanti Insya Allah pertumbuhannya akan lebih bagus lebih besarlah Baham arti kalau bahasa orang sini Marem jadi batang ini besar ini dari biji yang kita cabut lalu kita potong sininya kita tutup plastik lalu kita topping sebenarnya ini plastiknya anda apa belum belum buka ya buka plastik itu dua bulan karena ini biar di video lebih enak biar lebih jelas maka kita sudah buka plastiknya biar penonton lebih bisa jelas Oke seperti ini kita akan lanjut untuk tutorialnya caranya ya dari yang dan yang dari biji langsung itu Oke jadi ini lainnya yang kaki kemarin nah ini ini sudah usia dua bulanan nah ini Oke ini ada tutorialnya Mari kita lanjutkan ke tutorialnya ya salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini dapat buruan bedolan jadi dari biji ini ya bedolan dari biji cukup besar dipegang tidurnya sepirus dulu sampai sampai ngadek ya ini dari biji kita mau topping tetapi karena ini bedolan akarnya juga udah kita potong maka ini dengan cara berbeda Oke lanjut ke video selanjutnya Oke kita persiapkan dulu oke ya masih tidak kecuali ekonomi semedia ini sih setelah itu kita masukkan ke dalam planter bag kita sengaja kasih planter bag yang agak besar sedikit ini menggunakan 20 liter ya Mas masukkan Mas agak dipadatkan campurannya biasa tanah dengan sekam kalau mau pupuk kandang silahkan tetapi pupuk pupuk kandang yang harus benar-benar sudah mateng udah di fermentasi jangan sekali-kali menggunakan pupuk kandang yang baru nanti pernah dibahas di video saya sebelumnya Oke lanjut tambah lagi dikit Mas baru masuk kalau pingin bagus bisa menggunakan tanah bawah bambu Oke langsung ini batangnya lumayan besar mungkin sebesar jempol kaki di lempeng narapet setelah ini kita mau sisip disisip Oke mau disisip dengan jenis musangking udah-udah dipotong kita pendekkan dengan menggunakan gergaji gergaji tadi mana ya kiro-kiro semeni vera ini kita buat pendek nah segini ya jangan sampai pecah diusahakan gergaji tajam sehingga lukanya juga rapi tidak pecah nah seperti ini saya ke sana kan nah yuk sama ini ya tutup bekas gergajinya menggunakan plastik bisa menggunakan aqua drop bisa atau no drop atau aqua proof ya ya satu lagi mas yang ini mas kita tutup jangan sampai sobek atasnya lebih atas lagi dikit tarinya nah bus sudah ikut ya lanjut kita mau sisip siapkan antre seperti ini yang keluar terubusnya seperti ini ya kita buang daunnya apa tangkai daunnya tulang daunnya ya kita gunakan dua mata aja cukup ini ya kita kupas ini apa nah nah seperti ini kita tarik anteng ya seperti ini sudah cukup biar biar gak terhalang tangan saya nah nah seperti ini nah ini nah seperti ini nah pas udah anteng lalu ikut dengan plastik PE02 bawahnya dulu dikunci biar gak gerak nah seperti ini lalu ke atas agak kita tarik ke atas dikit ya biar gak putus ininya kita kunci ya kita rapikan seperti ini kita taruh tempat yang panas ya yang panas ya kita coba satu lagi yang itu ini kita mulai yang satu lagi mungkin yang tadi mungkin kurang jelas ini kan saya agak berlambat lagi ya ini ngupasnya teken sampai kek gitu kayu ya kan lalu kita congkel dikit cepet sama jempol kita tarik nah seperti ini nah apabila kurang lebar kita bisa lebarkan lagi jangan sampai ada selaputnya kalau selaput harus hilang nah seperti ini kita lanjut ke antresnya ini yang benar-benar sudah ada matun mata tunasnya ini kelebihan potong aja kita pakai dua mata aja oke seperti ini baru kita bungkus ya biasa plastik kita menggunakan plastik PE02 bisa beli di toko-toko bentuknya lembaran mungkin video selanjutnya saya akan buat cara membuat plastik ini ya ditunggu ini kita selesaikan dulu bawahnya dulu ya untuk ngunci biar gak lari ya setelah ini mulai antresnya nah ini untuk untuk di apa di ujung ini kita agak ke atas nah seperti ini jadi tidak putus tidak patah iya lanjut seperti ini nah kita rapikan seperti ini oke kita perjelas jadi tidak patah untuk mata tunasnya oke terima kasih ini sekalian saya lanjut video ini uploadan yang jadi oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati